Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani hari ini admin kembali share ke teman teman semua hari ini admin akan melakukan pemupukan yang pertama setelah tanaman cabai ini berumur 4 hari nah sahabat tani sebelum ke pemupukan sahabat ya admin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada teman teman sahabat tani semua tadi siang ada yang komentar katanya nitrobakter dicampur dengan urea mati atau tidak bakterinya nah ini adalah bibitnya waktu itu kita dapatnya dari hutan sahabat ya untuk bibit nitrobakternya kemudian kita kasih urea dan kita perbanyak di jirigin ini nah sahabat tani untuk membuktikan apakah bakteri mati atau tidak ketika dicampur dengan urea kita lihat sahabat nah sahabat tani bisa teman teman lihat bakterinya aktif supaya lebih jelas kita akan tuangkan ke gelas ini nah disini ada buih-buih seperti ini ini artinya mikrobanya aktif sahabat ya nah jadi video ini merupakan pembuktikan bahwa mikroorganisme dicampur dengan urea itu tidak mati sahabat ya nah sahabat tani hari ini admin akan share ke teman teman semua hari ini admin akan melakukan pemupukannya dengan urea sahabat nah ini juga sempat sering ada kontroversi sahabat ya urea katanya tidak boleh diaplikasikan pada tanaman cabai nah sahabat tani sebetulnya boleh sahabat ya bahkan cabai juga sebetulnya membutuhkan nitrogen karena urea ini sebagian besar adalah nitrogen sahabat ya nah sahabat tani mungkin sebagian besar ada yang mengatakan tidak boleh karena memang kalau kebanyakan nitrogen tanaman itu akan terlalu subur nah setelah terlalu subur maka akan rentan terhadap serangan penyakit nah untuk menghindari serangan penyakit maka kita rolling 3 hari berikutnya dengan kalsium nah itu salah satu solusinya dan itu juga salah satu penyebab urea tidak boleh diaplikasikan pada tanaman cabai nah jadi sebetulnya urea ini tetap boleh asal tidak terlalu banyak dan asal di rolling dengan pupuk kalsium sahabat ya nah sahabat tani menurut admin untuk pengumpukan urea ini juga boleh pada tanaman cabai yang masih muda sahabat ya yang masih fase vegetatif dan admin juga sudah sering mengaplikasikan urea pada tanaman cabai ataupun tomat tapi ketika tanaman itu kita rangsang pucuk barunya atau kita merangsang pembentukan tunas air sahabat ya supaya tanaman cabainya banyak tunas airnya maka kita pancing dengan urea sahabat ya nah sahabat tani salah satu cara agar urea ini aman digunakan pada tanaman cabai ataupun tanaman tomat atau tanaman terong bisa dicampur dengan pupuk organik salah satunya dengan nitrobakter sebetulnya tidak harus dengan nitrobakter dengan pupuk organik yang lainnya juga tidak masalah sahabat ya yang penting dicampur dengan pupuk organik nah kenapa harus dicampur dengan pupuk organik supaya urea ini terurai nah kalau dicampur dengan nitrobakter maka urea ini nantinya akan menjadi nitrat sahabat ya jadi proses nitrifikasinya menggunakan bakteri nitrobakter sahabat nah sahabat tani admin akan melakukan pemupukan hari ini yaitu dengan urea dan nitrobakter sahabat ya nah karena untuk pemupukan cabai di usia vegetatif ini biasanya butuh juga dengan pospat karena pospat juga dibutuhkan untuk tanaman cabai kenapa dibutuhkan karena pospat juga fungsinya untuk memperbanyak akar ya merangsang akar nah kita juga butuhkan pospat sahabat nah tapi untuk pospatnya admin tidak menggunakan pupuk sintetis sahabat ya kita menggunakan pupuk pospat organik sahabat oke sahabat tani kita lanjut ke sebelah sana karena pupuk pospatnya ada di sebelah sana sahabat nah sahabat tani untuk pospatnya hari ini kita akan menggunakan bakteri pelarut pospat sekaligus kandungan pospat yaitu dari jakabak yang dibuat dari rendaman bonggol ini bonggol talas dan juga batang pepaya alhamdulillah mikrobanya juga sudah aktif sahabat ya sudah berkembang disini ini akan kita aplikasikan sebagai pengganti pupuk pospat sahabat karena ini kandungannya pospat sahabat ya dari bonggol talas dan batang pepaya dan juga beberapa macam akar sahabat ya nah sahabat tani selain nitrogen dan pospat admin juga sarankan ke teman-teman kalau untuk memupuk tanaman di usia sekitar 5 HST, 7 HST atau 10 HST itu perlu tambahkan dengan asam humat nah asam humatnya sudah kita siapkan sahabat ya ini bisa akan menggunakan asam humat buatan saja tapi kalau teman-teman enggak punya asam humat buatan bisa beli di toko sahabat ya banyak asam humat ya baik asam humat plus triko asam humat plus kalsium banyak di toko sahabat ya nah setelah asam humat juga perlu yaitu trikoderma untuk mencegah pusarium nah sahabat tani karena disini tentunya ada trikodermanya di Jakabak maka admin tidak gunakan trikoderma untuk pemupukan hari ini dan juga kalau untuk punya admin ini di media tanam ini sudah dikasih trikoderma cair ketika admin membuat media tanam ini trikoderma cair sudah kita aplikasikan pada pupuk dasar sahabat ya nah jadi pada hari ini trikodermanya kita hanya mengambil dari sini saja seadanya disini dan juga jamur Jakabak sebagai pencegah pusariumnya bagi teman-teman kalau tidak punya Jakabak bisa gunakan trikoderma kalau menurut admin sih itu sangat perlu ya trikoderma itu diaplikasikan pada tanaman cabai usia 7 HST atau 10 HST admin juga sarankan kalau teman-teman memupuk tanaman cabai di usia 7 hari atau 10 hari setelah tanam tambahkan JET PT nah karena kita sudah punya JET PT JET PT nya kita menggunakan ini saja PGPR dari air rendaman Jakabak sahabat ya karena PGPR juga termasuk JET PT sahabat ya nah itulah untungnya kalau kita punya PGPR walaupun PGPR sempat dibilang konyol ya omong kosong sahabat nah sahabat Tani untuk kesimpulannya video hari ini supaya teman-teman lebih paham kesimpulan dari pupuk tanaman cabai usia 10 hari setelah tanam itu urea atau nitrogen kemudian pospat kemudian drichoderma kemudian asam humat dan JET PT ya atau asam amino ya asam amino juga bisa digunakan sahabat nah sahabat Tani untuk merek dagang admin contohkan saja seperti ini sahabat ultradap ya di ultradap kan ada nitrogen dan pospat misalkan untuk JET PT nya teman-teman gunakan asam amino sahabat ya nah untuk asam humatnya gunakan asam humat contohnya kalha atau yang lain-lainnya sahabat ya karena asam humat juga dibutuhkan untuk pembenah tanah sahabat nah sahabat Tani untuk sekedar informasi bagi teman-teman kalau mau melakukan pemupukan usahakan kalau melakukan pemupukan di awal ya ini 4 hari 5 malam ini sudah bisa dikocor sahabat ya karena ini sudah tidak stres lagi sahabat ya nah bisa kita lihat ini tunasnya sudah mulai bertambah tuh sudah ada pucuknya sahabat nah ini ciri-ciri sudah aman dikocor sahabat ya nah bisa teman-teman saksikan sudah ada tunasnya ini sudah aman di aplikasikan dan ini juga salah satu syarat pemupukan urea pada awal tanam ya pada 5 HST atau 10 HST kalau sudah ada tunasnya seperti ini ini berarti sudah boleh dilakukan pengocoran ya baik menggunakan urea ataupun menggunakan pupuk yang lainnya sahabat ya oke sahabat Tani seperti ini tutorial kita kali ini semoga video ini bermanfaat adwin akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati